Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para dokter dan bapak ibu yang saya hormati Apa kabar? Alhamdulillah semoga kita semua berada dalam keadaan sehat Senang rasanya kita bisa bertemu kembali Bersama saya Cindy dan Coach Donita Hapari Apa kabar Coach Donita Hapari? Alhamdulillah puji Tuhan Sehat baik Kak Cindy, Kak Cindy sehat Sehat, sehat Alhamdulillah Coach Bapak ibu dan para healthies yang saya hormati Kembali bertemu dengan saya Donita Hapari Dalam acara Hospital Business Program Program yang membahas secara lengkap tentang Bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan Bed Akubensi Rasio Rumah Sakit Di saat-saat seperti saat ini Namun sebelum bapak dan ibu menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa untuk mempunyikan lonceng Agar bapak ibu dan para healthies akan mendapatkan Notifikasi-notifikasi dari video-video saya selanjutnya Terima kasih Jadi Coach ini untuk kesimpulan Coach Kesimpulan apa yang Coach bisa berikan Untuk mengingatkan kembali para PPJP dan DPJP Untuk memaksimalkan metode komunikasi ini Coach Dalam tugasnya sehari-hari Ya Kesimpulan untuk komunikasi efektif ini ya Biar bisa dilakukan dengan baik dan benar Bagi dia kasih dia Ya Oke Kasih ini Kedua metode komunikasi ini memberikan Keuntungan dan manfaat bagi rumah sakit di diri Dengan demikian kekuatan PPJP berkomunikasi dengan DPJP Bila menggunakan kedua teknik komunikasi ini dengan baik dan benar Akan memudahkan di rumah sakit dalam melayani pasien Kemudian DPJP akan menjadi lebih percaya kepada PPJP karena seluruh konsultasi yang disampaikan Atau seluruh instruksi yang disampaikan ditulis dan dengan benar kemudian dibaca ulang dan kemudian dikonfirmasi ulang kepada PPJP tersebut Sehingga mereka akan merasa paham dan merasa lebih nyaman atau percaya diri untuk melaporkan atau melakukan tindakan-tindakan selanjutnya kepada pasien yang mereka rawat Kemudian dengan kedua teknik komunikasi ini akan memperbaiki komunikasi yang sama dengan atau begitu kita memperbaiki komunikasi berarti kita akan mampu memperbaiki kondisi pasien Kemudian dengan memperbaiki komunikasi diantara masyarakat rumah sakit itu juga akan memperbaiki kenyamanan kepada pasien Akan memberikan kenyamanan kepada pasien selanjutnya memperbaiki kondisi pasien Kemudian dengan memperbaiki komunikasi di rumah sakit itu akan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kita Meningkatkan kepercayaan pasien kepada PPJP yang melayani pasien tersebut Dan juga kepada dokter atau DPJP yang melayani pasien tersebut Bukan hanya kepada PPJP dan DPJP yang melayani pasien Tapi kepada seluruh unit yang melayani pasien pada saat dia membutuhkan pelayanan di rumah sakit kita Kemudian memperbaiki komunikasi ini juga akan meningkatkan rasa percaya diri Kepada PPJP itu sendiri maupun kepada dokter itu Dan ini juga akan meningkatkan dengan meningkatkan kepercayaan percaya diri itu Akan meningkatkan performance pada saat dia melaksanakan tugas-tugas mereka Dan seiring dengan meningkatnya performance pada saat melakukan pekerjaan Tentunya produktivitas pelayanan atau produktivitas pekerjaan itu dengan sendirinya akan meningkat Dengan kalau sudah produktivitas meningkat tentunya rumah sakit punya reputasi yang menjadi meningkat Rasanya itu ke sini Intinya adalah New normal hari ini Kita harus mempunyai new rule Kemudian kita mempunyai new hope Normal ya new normal, new rule, new hope Nah walaupun esbar dan tebak ini sudah lama Karena kalau saya baca permentes tentang tebak ini Itu dari tahun 2001 2011, berarti 9 tahun yang lalu Nah kita harus lakukan new rule yang baru Jadi new normal, new rule, new hope New normal, new rule, new hope Mantap coach, bagus Terima kasih coach Donnie atas waktu dan ilmu New normal, new rule New normal, new rule, new rule, new hope Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para dokter dan bapak ibu yang saya hormati Tidak terasa kita sudah tiba di ujung acara ini Dan ada banyak sekali standar penerapan pelayanan yang mengacu pada standar fashion safety Salah satunya adalah penerapan komunikasi efektif Menggunakan perangka komunikasi berbasis esbar yang harus diimplementasikan pada saat PPJP Melakukan operan jaga atau timbang terima atau handover di waktu pergantian tugas Begitu juga dengan metode komunikasi berbasis tebak yang harus dilakukan pada saat PPJP menerima instruksi melalui komunikasi lisan Menggunakan telepon dari DPJP dengan menulis, membaca ulang, dan melakukan konfirmasi atas pesan yang diterima Dimanapun kita berada, kita semua bekerja dengan satu daya Satu hukum, yaitu hukum tarik menarik Rahasianya adalah segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita Ditarik oleh kita ke dalam hidup kita Setiap pikiran kita adalah hal yang nyata dan itu adalah suatu daya Wabillahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cindy, bye-bye, bye coach Demikian Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Sampai bertemu di video-video selanjutnya Namun, Bapak Ibu tetap mendukung dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share video ini Agar saya menjadi semangat dalam membuat video-video selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian Terima kasih, saya Donita Hapari, bye-bye Sub indo by broth3rmax